Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya Jika mereka tidak percaya kepada dia Jika mereka tidak mendengar tentang dia Bagaimana mereka mendengar tentang dia Jika tidak ada yang memberitakannya Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya Jika mereka tidak diutus Firman Tuhan di atas telah mengetuk hati banyak anak muda Mereka mendanggapi firman Tuhan itu dengan masuk menjadi iman Suster, biarawan, biarawati Dan mereka bersedia Mengambil bagian dalam karya perutusan Tuhan Atau sebagai misionaris Demi keselamatan umat manusia Mereka pergi ke berbagai penjuru Sampai akhirnya ada yang tiba di pulau Bali Pada tahun 1635 Sudah ada dua imam Yesuit yakni Pastor Manuel de Azevedo dan Pastor Karvalo Datang ke Bali Tetapi entah mereka tidak memulai karya misi di Bali Mereka berani datang ke Bali Karena menurut lontar purana Atau koleksi gedong kirtia Singa Raja nomor 827 Sebelumnya telah ada undangan dari Raja Kelunggung yang bernama Raja Dalam Imade Atau mewakili Raja-Raja Bali Berupa sepucuk surat di atas daun lontar Yang ditujukannya kepada orang-orang Portugis di Malaka Yang menyatakan Saya senang sekali Jika mulai sekarang kita bersahabat Dan orang datang ke pelabuhan ini Untuk berdagang Saya pun akan senang sekali Jika imam-imam datang ke sini Agar siapa saja yang mengkehendaki Dapat memeluk agama Kristen Tidak hanya undangan Selanjutnya juga diberikan izin Untuk mendidikan sekolah Kemudian pada tahun 1935 Tepatnya 11 September Datang seorang misionaris serikat sabda Allah Yakni Pastor Johannes Kristen Beliau menetap di Denpasar Di sebuah rumah dengan izin terbatas Ternyata kedatangan dan keberadaan Pastor J. Kristen Di Bali membawa buah Dua pemuda Bali dari Tukke Desa Dalung Yakni Imade Bronong dan Iwayan Dibluk Yang sebelumnya memeluk agama Kristen Protestan Dari CMA atau Christian and Missionary Alliance Menjadi kata kumennya yang pertama Pastor J. Kristen menerima mereka dalam persekutuan gereja katolik Tepatnya pada hari raya Pentecosta Tanggal 6 Juni 1936 Di sebuah kapel kecil di Denpasar Penerimaan ini membuka peluang untuk mengawali misi di Tukke Yang oleh Pastor Van Ressel Yang disebut sebagai Bethlehemnya Bali Dan dari Tukke inilah agama katolik berkembang Dan merabah ke desa-desa sekitarnya termasuk Kulibul Menabur firman, menuai iman, dan harapan Sejarah perkembangan iman katolik di paroki Santo Paulus Kulibul Dimulai secara sporadis Sekitar tahun 1951 Benih-benih iman katolik mulai ditaburkan di wilayah paroki Kulibul Beberapa orang menerima kabar gembira keselamatan Tuhan lalu percaya Berbagai tantangan keluar dari pakem Selalu menimbulkan gejolak Demikian juga jika orang pindah keyakinan Penentangan, pengucilan, bahkan perampasan atas hak-hak asasi Bisa saja terjadi Demikian juga yang dialami oleh para umat perdana Para pembuka jalan keselamatan di paroki Kulibul Berbagai tantangan dan hambatan waktu demi waktu Tahun demi tahun dihadapi oleh para perintis iman katolik di Kulibul Para misionaris dan guru agama senang biasa dengan setia menemani Dan membantu mereka menguatkan mereka Sehingga iman mereka semakin kokoh Harapan mereka semakin jelas dan dekat Perlahan-lahan namun pasti benih-benih iman katolik yang ditabur Akhirnya memunculkan tunas-tunas baru di seluruh wilayah paroki Kulibul Perkembangan gereja fisik Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka Dengan orang yang diselamatkan Tanpa disadari jumlah mereka yang bergabung dengan gereja katolik semakin bertambah Maka pada tahun 1960 timbulah gagasan untuk pastor Yosef Flaska SVD Bersama dengan beberapa tokoh Mendirikan gedung gereja sebagai tempat ibadah Atas usaha dan semangat yang gigih dari para tokoh ini Maka tanah untuk membangun gedung gereja pun diperoleh dengan membeli tanah pansukade Atau inengah gelibuk Yang luasnya 43 meter x 21 meter Atau 903 meter persegi Dengan seharga Rp10.330 Ditambah pembangunan sebuah rumah untuk pansukade Setelah mendapat persetujuan dan gambar bangunan gedung gereja Atas jasa Monsignor H. Hermens SVD Dan bruder Ignatius SVD Dengan STM Palasari Maka pastor Flaska SVD memulai pembangunan gedung ini Tetapi sebelum pembangunan selesai Beliau pinah tugas dan akhirnya pembangunan dilanjutkan di bawah pimpinan Pastor Norbert Sadek SVD Pembangunan gedung ini dimulai pada tahun 1961 Dengan kepala tukang Igusti Made Rai dari Gaji Puji Tuhan pembangunan gedung ini berjalan dengan lancar Sebab sebagian dari pengerjaannya digarap di Palasari Oleh bruder Ignatius SVD Bersama dengan para siswa STM-nya Berkat kerjasama yang baik antar gembala Umat dan para tukang gedung gereja dapat diselesaikan dan bisa difungsikan Pada hari Minggu, misi tanggal 23 Oktober 1961 Gedung gereja ini diberkati oleh Monsignor Dr. Paulus Sani Kleden SVD Inilah gereja pertama yang beliau berkati setelah ditabiskan menjadi uskup dan pasar Pada tanggal 3 Oktober 1961 di Palasari Untuk mengenang momen ini, maka gereja yang pertama beliau berkati Diberi nama Paulus Dengan diberi nama pelindung Santo Paulus Diharapkan agar umat meneladani sikap hidup semangat Santo Paulus Benih-benih yang ditaburkan oleh para misionaris Ternyata semakin tumbuh subur dan berbuah Antara lain terbukti dengan semakin bertambahnya umat Melihat kenyataan ini dan juga karena tempat mereka yang terpencar Maka timbul gagasan dari Pastor Nobert Sadek, misionaris asal Minnesota, Amerika Serikat Untuk mendirikan beberapa kapel Tujuan utama pembangunan kapel ini adalah Untuk lebih mengefektifkan karya pelayanan umat Pada tahun 1971, Pastor Sadek membangun sebuah kapel Di pengarangan Nang Reti, Banjar Pelambingan Nang Reti dengan rela meminjamkan tanahnya untuk membangun kapel ini Dengan adanya kapel ini, pembinaan iman umat katolik Di wilayah selatan makin baik Pastor Sadek SVD bekerjasama dengan umat yang mendirikan kapel di Pegending Pada tahun 1971 Untuk pembangunan ini sebelumnya atas bantuan Iketo Tantre atau Panswasti Beliau membeli sebidang tanah yang luasnya 18 are Gusti Kompiang dari Dalung menjadi kepala tukang pembangunan kapel ini Setelah pembangunannya selakasai Maka tanggal 8 Desember 1973 Monsignor Antonius Thyssen SVD memberkati kapel dengan nama Pelindung Gembala yang baik Menurut Pastor Sadek SVD inilah kapel pertama yang beliau berkati Setelah beliau menjabat sebagai Administrator Keuskupan Denpasar Beberapa tahun kemudian atas prakarsa Pastor Robert Sewu SVD kapel ini direhab karena usianya sudah tua Setelah proses rehab selesai pada tanggal 4 Oktober 1992 Kapel ini diberkati pertama kali oleh Romo Tarsisius Nata Wijaya PR Sebagai Romo Kuasi Paroki Santo Paulus Kulibul Yang mendapat delegasi dari Bapak Uskup untuk memberkati kapel yang baru direhab ini Selain kedua kapel di atas Atas prakarsa Romo Pancrasius Mariatma SVD pada tahun 1972 Didirikan sebuah kapel di pengilian Di pengarangan Panmurdi atau Pekak Lingga Oleh karena perkembangan kondisi dan situasi Kapel ini dan juga di pelamingan tidak difungsikan lagi Atau bangunannya sudah dibongkar Untuk lebih mengefektifkan karya pelayanan pada umat Dan supaya bisa lebih dekat dengan umat Kurang dari tahun 1975 Pastor Agostinus Debor SVD membangun kamar penginapan lengkap Dengan kamar mandi untuk pastor Di samping gereja induk di Kulibul Waktu terus berganti Di samping iman umat Terus perlu diperbaharui Pembangunan gedung-gedung juga Sudah perlu diperbaharui Pada masa kegembalaan Pastor Rafael Tito Giron SVD Yang dibantu oleh Bruder Johannes SVD Kamar penginapan yang dibangun oleh Pastor Agostinus Debor Direnovasi menjadi bangunan atau balai kencana Bangunan ini lengkap dengan tempat tidur Dapur, kamar mandi, ruang pertemuan, dan ruang tamu Balai kencana ini diberkati oleh Monsignor Antonius Thyssen SVD Pada tanggal 25 Agustus 1979 Di samping itu pada tahun 1985 Pastor Norbet Sadek SVD bersama umat Mengadakan rehab terhadap bangunan gereja Pada bagian depan Yakni memberi repel style Bali Sehingga tampak depan gereja sangat lebih Mencerminkan budaya Bali Gedung gereja pun nampak semakin kokoh Sekokoh iman umat Tetapi rupanya umat kuasi Paroki Santo Paulus Colibul Masih memiliki satu kerinduan lagi Yakni mereka ingin selalu bisa dekat Dengan gembalanya Dan memiliki gembala yang tetap Untuk jangka waktu tertentu Tinggulah gagasan dari Romo Herman Yosef Bebi PR untuk mendirikan sebuah pastoran Sebagai salah satu syarat Supaya gembala bisa tinggal Di tengah kawanan dombanya Walaupun sebelumnya ada pro dan kontra Tetapi akhirnya dengan tekat bulat Sepakat untuk membangun sebuah pastoran Mulailah disusun perencanaan Untuk pembangunan pastoran Setelah berbagai pertimbangan Diputuskan pastoran Dibangun di atas bidang tanah Yang dibeli oleh Pastor Domen SVD Dalam perencanaan ini Mudika tidak mau ketinggalan Mereka mengawali pengumpulan dana Dengan mengadakan basar Karena pembangunan sudah merupakan Tekat umat Maka umat bersama Romo Yasintus Nahak PR Yang menggantikan Romo Bebi Karena mendapat tugas baru Dan juga bersama Romo Clemens BRPR Yang merupakan menggantikan Romo Yasintus Bekerja keras untuk membangun pastoran ini Dibantu oleh para donatur Dan usaha kerja keras dari umat Akhirnya pastoran ini dapat terselesaikan Dan diberkati oleh Monsignor Benyamin Yosef Bria PR Pada tanggal 21 Juli 2002 Tidak lama kemudian Kerinduan umat untuk mendapatkan Seorang gembala yang tinggal di tengah-tengah Mereka juga terpenuhi Pastor Pankrasius Mariatma SVD Mendapat SK dari Bapak Uskup Untuk membantu dikuasi Paruki Santo Paulus Kulebul Perkembangan fisik keraja merupakan salah satu indikasi perkembangan umat Tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas Perkembangan ini menunjukkan bahwa jerih payah Serta perjuangan para penabur, perintis, para rasul awam Pemelihara tidaklah sia-sia Benih iman yang mereka ketabur Telah tumbuh, berkembang, dan berbuah Paulus menanam, Apollos menyiram Deus Icrementum Debit Status wilayah dan karya pastoral Pada masa-masa awal pertumbuhan dan perkembangan Gereja Katolik di Kulebul Semua kegiatan pelayanan berpusat di Tuke Dari wilayah Kulebul dan sekitarnya Umat Katolik secara rutin pergi ke Tuke untuk beribadat Dan mendapatkan pelayanan-pelayanan iman yang diperlukan Umat Kulebul menjadi bagian dari Tuke Pada waktu itu wilayah pelayanan Tuke meliputi Babakan, Kulebul, Pererenan, dan lain-lain Dengan demikian Kulebul sebagai sebuah stasi Waktu itu meliputi pengilian Pegending, Dame, Dawas, Tibu Penang, Kulebul, Aseman Tandek, Pelambingan, Tegal, Gundul, dan Brawe Wilayah layanan yang secara luas Secara geografis Dalam kurun waktu yang cukup lama Meski dalam status stasi Kulebul pada dasarnya mampu bergerak dan berjalan Sebagai sebuah gereja yang hidup Sekitar tahun 1986 Babakan menjadi paroki dan Kulebul menjadi bagian dari Babakan Oleh karena itu berbagai pencatatan yang berkaitan dengan Administrasi Keumatan dan Karya Pastoral dilakukan di Babakan Sekitar awal tahun 1980-an Stasi Kulebul menjadi kuasi paroki Santo Paulus Kulebul Status ini dimaksudkan untuk mempersiapkan gereja Kulebul menjadi paroki Setelah menjadi kuasi paroki dalam kurun waktu yang cukup lama Pada bulan Januari 2007 Uskup dan Pasar Monsinyur Benyamun Bria PR Mengeluarkan surat keputusan yang menentukan status gereja Kulebul menjadi paroki Dan mengangkat Pastor Pankrasius Made Mariatme SVD menjadi pastor paroki Peranan dan fungsi pastoral diselenggarakan oleh Dewan Pastoral Paroki dibawa pimpinan langsung Pastor Paroki Dengan status keparokian ini Kulebul menjadi semakin mantap bertolak lebih dalam lagi menggenggam semangat Santo Paulus Untuk menjadi gereja yang mandiri, inklusif dan bermakna dalam wilayah keuskupan dan pasar Terima kasih telah menonton!